Intro Bu Anggi, Bu menanggapi permasalahan yang lagi ramai dibicarakan ini tentang Pak Haji yang kemarin sempat katanya dikatakan menjadi saksi, itu gimana Bu Anggi? Yang di mana? Yang dipanggil katanya? Yang di mana? Yang di Polda itu? Enggak tahu Ibu, enggak tahu? Saya enggak tahu Udah support aja, support misalnya Bu Anggi buat permasalahan yang lagi ramai dibicarakan ini buat Pak Haji Oh, saya enggak tahu? Iya, persoalannya Saya enggak tahu persoalannya Maksudnya supportnya Bu Anggi ini buat Pak Haji? Ya kalau saya sih pasti support terus ya, gitu Maksudnya saya tuh lebih ke support gala ya Kalau ke masalah hukum, ya saya supportnya tuh secara moral lah gitu Memberi semangat gitu Tapi ke masalah, masalahnya sendiri kadang-kadang Saya enggak begitu ngerti ya Karena saya juga jarang melihat TikTok gitu Karena saya kan juga kerja ya Saya jarang melihat medsos Kadang-kadang saya sendiri jarang melihat diri saya Kadang-kadang teman saya yang bilang Bu ada di ini, Bu ada di situ, gitu ya Saya sendiri enggak pernah lihat diri saya gitu Jadi mohon maaf teman-teman Kadang-kadang teman-teman mengundang saya kesana-kesini Bukan saya enggak mau gitu, tapi saya juga kan kerja ya Saya harus kerja gitu Bu Anggi, melihat katanya kan Tiara Marlen mempermasalahkan soal akte kelahirannya Gala nih Bu Anggi Itu gimana Bu Anggi? Pendapat Bu Anggi Lu mempermasalahkan soal apa? Kalau masalah akte kelahiran kan Kenapa dipermasalahkan itu kan sah Yang mengeluarkan kan negara Gitu loh Kan yang mengeluarkan negara Emang itu palsu Yang dipermasalahkan apa ya? Enggak ngerti saya Gitu loh Kecuali kalau itu palsu ya Gitu Soalnya dari Pak Harini yang mulai ramai Katanya kan adanya mau melakukan tes DNA lah Yang katanya mau diperubahan akte lah Nah mungkin dari tanggapan Bu Anggi ini seperti apa? Perubahan akte apa? Akte Gala Akte kelahiran? Iya Enggak mungkin Akte kelahiran kan hanya keluar sekali Biasanya kan kalau anak itu dilahirkan Biasanya setahu saya sih pihak rumah sakit bersalin ya Yang urus akte kelahiran itu gitu loh Dan itu kan yang mengeluarkan negara Enggak mungkin palsu gitu Enggak mungkin dipalsukan itu gitu Gitu Nah itu kan ketua Komnas Anak kan udah mengatakan bahwa itu adalah kejahatan Untuk apa gitu loh Dan menurut saya kan kasihan Gala gitu loh Yang dimaksud untuk tes DNA itu kenapa gitu Memang ada bapaknya Gala selain bibi gitu loh Emangnya menganggap Gala itu anak haram gitu loh maksudnya Kasian Galanya dong Iya kan? Berarti dia menganggap Gala anak haram Kok tega banget gitu menganggap Gala itu anak haram Kalau Gala itu bukan anak bibi berarti kan Gala itu anak haram Kan kasihan Gala kalau suatu saat nanti Gala dewasa tahu bahwa dia dianggap anak haram gitu Bukan anaknya bukan Bibi itu bukan ayahnya gitu Jangan dong gitu loh Kalau menurut saya sih jangan lah gitu Mbak, sekarang kan dekat banget ya sama Gala Kedekatan sama Gala itu seperti apa sih Mbak? Kayaknya langit banget Saya ya? Oh iya saya sayang banget sama Gala Seperti saya sayang sama Gala Seperti saya sayang sama cucu saya sendiri Berarti hari ini kunjungan dalam rangka Bibi itu bertemu dengan Gala atau silahat beramil aja? Oh saya tiap hari pulang kantor gitu Saya kalau pagi sebelum kantor saya main sama cucu saya Pulang kantor saya main sama Gala gitu Jadi adil Kan saya udah bilang saya menganggap Gala seperti cucu saya sendiri Pagi-pagi sebelum ke kantor saya main sama cucu saya Pulang dari kantor saya main sama Gala gitu Nah sebagai mungkin bisa dibilang nenek yang sangat cucu Luanggu Iya Ngeliat kemarin ketika kakeknya datang dengan keumpungan gimana? Ya menurut saya sih Kalau memang mau membawa Gala ya Sebaiknya mendekati Gala dulu ya Sebagai seorang kakek terhadap cucu dulu ya Karena Gala itu saya puluhan kali aja Kadang-kadang dia belum tentu mau sama saya Kadang-kadang tergantung moodnya ya Kalau dia memang lagi mau ya mau Kalau lagi moodnya lagi gak mau ya gak mau Tapi kalau sama opa, omanya, sama kuji pasti mau gitu loh Tapi belum tentu mau sama orang yang dia tidak lihat sehari-hari gitu loh Kan anak-anak itu masih bayi ya gak boleh dipaksakan kayak begitu gitu loh Gak bisa Nanti dia tidak nyaman gitu Jadi jangan membuat Gala itu tidak nyaman Kasian karena dia masih bayi Ya sesuai lah dengan ketua Komnas anak bilang kan bahwa Gala harus di tempat yang dia nyaman gitu Itu benar, benar-benar gitu loh Iya lah semampu saya gitu Ngeliat sekarang udah sebentar lagi mau rampung Gimana gue ngomong? Ya itu kan rumah Gala nanti Gala dewasa kelak ya Sampai Gala nanti Mudah-mudahan sampai Gala berumah tangga nanti gitu loh Ya tapi kita kan gak tahu Siapa tahu Pak Haji ini nanti rezekinya bagus Kuji rezekinya bagus Mungkin malah Gala tinggal di istana Kita gak tahu Iya kan? Gitu loh Tapi minimal Gala udah punya rumah Walaupun kecil Gala tuh punya Tapi kita kan gak tahu rejeki orang Iya kan? Minimal Gala udah punya Tapi kita gak tahu loh Siapa tahu Pak Haji-Ibu Haji nih punya rezeki yang besar Kali gitu pindah ke rumah yang besar Gitu kan? Otomatis Gala ikut Amin kan dong? Amin Iya kan gitu Kita kan gak tahu Nah Bu Anggi Bu Anggi, Bu Anggi Gala nih Apa mungkin nanti ada Ketika rumah Barat itu jadi Apa ada konsep untuk menghias kamar-kamar Gala Seperti apa gitu kan? Oh iya Pasti Dari pribadi Bu Anggi sendiri maksudnya? Ya kayak kamar anak-anak lah gitu Seperti kamar anak-anak gitu Kamar bayi lah Tadi konsepnya udah terpikirkan ya Bu Anggi? Sudah gitu Tapi kan Gala kan sementara harus kamarnya sama Puji gitu Sudah menyiapkan desainer khusus? Ada Rencana di tahun ini Di tahun kemarin kan rumah udah Bu Anggi Kalau rencana di tahun 2022 ini Untuk Gala apa sih? Ada gak sih Bu Anggi? Ya mudah-mudahan selesai Apa namanya Masalah Apa namanya Masalah perwalian ini Masalah hak asu ini selesai gitu kan Itu yang terpenting dulu gitu loh Kalau masalah perwalian ini selesai Terus Gala Kan bisa sekolah gitu loh Yang terpenting kan ini Gala udah bisa sekolah Cucur saya seumur Gala tuh udah bisa sekolah loh Gitu Mungkin Bu Anggi Terus merasa Oh ini permasalahannya jadi Rencet tuh karena Orang-orang yang penindahnya internal gitu Gimana tangan dari Bu Anggi atau Tuan Pakaisal Yang mulai meramaikan permasan polimik ini Itu kan bukan dari keluarga inti Dari orang-orang yang luar sana Gimana tanggapannya Kan ada saling lapor Ini, itu, ini, itu, itu Nah Pagi Bagaimana Kalau men-support kepada kebenaran sih Kami ya oke Tapi kalau untuk merancu Mengacau ya Ya saya berharap siapapun lah Saya bilang gitu loh Jangan lah gitu loh Karena yang menjadi korban itu Gala gitu loh Siapapun ya jangan lah gitu loh Kasian Gala gitu loh Kayak dibikin model kayak Jangan lah gitu loh Ingat loh Gala tuh Anak yatim pria tuh loh Dosa loh Gitu loh Udah ya Oke Makasih Banggi Makasih ya Pak Ji ya Assalamualaikum Assalamualaikum semuanya Oke Mau wawancara Pak Ji lagi